Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai pembahasan yang terkait dengan level semantik di mana di sini adalah level semantik makna, di mana dalam kesempatan lain itu adalah yang kita bahas adalah representasi semantik alimatnya, kalau sekarang adalah representasi semantik kata. Ini outline-nya secara garis besar seperti ini, yang pertama adalah latar belakang, mengapa perlu representasi semantik, baik itu kata maupun juga kalimat, jadi mengapa alasannya, motivasinya, kemudian juga nanti tentang representasinya itu bagaimana, itu nanti ada di sini. Kemudian sebagai dasar itu adalah apa itu makna kata, makna dari kata itu maksudnya apa. Kemudian yang berikutnya itu bagaimana mengimplementasikan, merepresentasikan, jadi judul kita adalah representasi, representasi, representasi bentuknya, maksudnya bentuknya kan ini representasi itu, representasinya bagaimana, makna kata itu. Nah di sini ada yang berdasarkan secara garis besar ya, secara dasarnya itu adalah berdasarkan tesaurus. Tesaurus, dan juga nanti ada yang berdasarkan, ada yang disebut dengan hipotesa atau prinsip distribusional. Di sini prinsip distribusional ini kita mengambil dari linguistik, dari linguistik ya, ilmu bahasa. Jadi kalau kita membaca untuk lingwistik atau ilmu bahasa secara umum yang dasar itu ada distribusional. Nah kemudian di sini bagaimana diimplementasikan, digunakan, kemudian implementasinya biasanya direpresentasikan dalam vektor. Ya vektor yang merpresentasikan semantik atau juga disebut dengan embeddings, ya embeddings itu tertanam. Ya mungkin salah satu maksudnya adalah maknanya itu tertanam di dalam vektor tersebut. Sebuah kata maknanya tertanam di dalam vektor tersebut. Ya kemudian konsentrasinya utamanya adalah yang berdasarkan distribusional, bukan berdasarkan ini, tesaurus ya. Nanti ada kita lihat plus minusnya menggunakan tesaurus dan menggunakan distribusional. Ya pada khususnya kita akan lihat secara intinya bahwa yang lebih menguntungkan itu adalah yang distribusional. Sehingga distribusional itu kita akan lihat lagi. Ya itu bagaimana cara menghasilkan vektor. Vektor representasi kata, kata yang merupakan maknanya, makna kata, representasinya dalam bentuk vektor. Itu vektor itu terdiri dari komponen-komponen vektor. Itu komponen-komponen vektor itu ada komponennya dan angka-angkanya ya. Itu dengan penghitungan, dengan counting. Nanti counting juga ada beberapa macam cara menghitung. Kemudian berkembang lagi yang lebih baru, lebih baru itu dengan pendekatan proses pembelajaran neural network yang sebenarnya sederhana atau bahkan sangat sederhana, neural network yang sangat sederhana. Proses pembelajaran yang sederhana tapi menggunakan trik sehingga dihasilkan vektor yang merepresentasikan semantik, kata. Bagaimana di sini akan kita lihat nanti neural networknya sederhana, kemudian kita mendapatkan keuntungan dari sini bukan hanya kesederhanaan neural network saja, tapi juga karena kita bisa memanfaatkan korpus. Misalkan korpus yaitu teks-teks bahasa manusia yang sudah ada tanpa perlu harus membuat pelabilan secara manual. Karena kita tahu proses pembelajaran itu salah satu yang krusial itu adalah kalau yang supervised learning, ini juga nanti supervised learning, ini adalah bagaimana kita menyiapkan data training, di mana data training itu artinya kita perlu data training yang bagus artinya proses pelabelan atau notasi yang bagus, yang biasanya membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan kalau data training yang besar. Nah kemudian selagi mana kita membahas tentang suatu topik yang seperti yang sebelum-sebelumnya, contohnya misalkan yang awal-awal tentang model bahasa ya, atau tas-tas dan juga tas yang lain yang akan kita bicarakan nanti setelah ini, ada klasifikasi atau ada misalkan mesin translasi ya, mesin penerjemah atau yang lain-lain, yang lain-lain itu semua itu perlu dievaluasi, bagaimana metodenya atau model yang dihasilkan atau modelnya itu perlu dievaluasi. Ini bagaimana mengevaluasi model tersebut ya. Seperti contohnya misalkan gini, di sini nanti kita misalkan berdasarkan penghitungan, penghitungan cara A, penghitungan cara B, nah penghitungan cara A itu bagaimana kalau dievaluasi untuk kasus atau untuk korpus tertentu, untuk korpus yang sama, penghitungan cara B, itu berapa performansinya, performansinya atau terutama efektivitasnya. Nah kemudian di sini juga misalkan dengan pendekatan neural network, ini seberapa efektivitasnya. Nah ini adalah outline-nya yang akan kita bahas untuk di pertemuan kali ini yang akan seharga sebesar saja secara singkat. Nah sekarang adalah kita latar belakang. Ya jadi untuk pemrosesan bahasa alami, itu ada tas-tas, tas itu ada seperti mesin translation, klasifikasi, signifikasi sampai yang spesifik seperti misalkan spam email filtering, sentimen analysis, gitu ya. Dan masih banyak lagi, itu biasanya, tidak semuanya, tapi biasanya itu berdasarkan maknanya. Ya jadi kalau bukan berdasarkan makna itu misalkan berdasarkan gaya bahasa. Ya jadi misalkan berdasarkan gaya bahasa itu seperti misalkan apa ya, misalkan kalau ingin menentukan sebuah tulisan, ini tulisannya siapa penulisnya. Nah itu salah satu yang dilihat misalkan gaya bahasanya, utamanya tidak berdasarkan maknanya. Karena untuk ciri khas dari seorang penulis, salah satu yang utama itu adalah misalkan gaya bahasa. Ya jadi tapi utamanya itu adalah berdasarkan maknanya. Sehingga kita membicarakan ya, atau juga ada penelitian-penelitian untuk bagaimana merepresentasikan, representasi makna. Sebuah kata, ya teks, kata, atau kemudian kalimat itu secara maknanya, supaya benar jadi tidak hanya, nanti akan kita lihat di sini, tidak hanya berdasarkan huruf-hurufnya saja. Idealnya memang sebenarnya perlu hingga level pragmatik ya. Jadi kita sudah pelajari apa yang disitu dengan pragmatik. Ya pragmatik itu adalah seperti semantik ya. Kalau semantik itu adalah dia tidak membutuhkan konteks kalimat lain, tidak usah membutuhkan konteks kalimat lain. Contohnya misalkan kalau sebuah kata, sebuah kata ada pengertian kata, misalkan contoh yang sederhana populer, tahu, T-A-H-U. Nah T-A-H-U itu dari konteks di dalam kalimat kita akan tahu, biasanya kita sudah tahu tahu itu adalah apakah maksudnya adalah makanan, atau tahu itu adalah mengerti dalam penggunaan dalam sebuah kalimat. Kalau level pragmatik itu biasanya melihat konteks yang lebih luas, konteks yang lebih luas yaitu kondisi yang lebih luas. Kalau dalam teks itu artinya dibutuhkan misalkan dalam sebuah paragraf lah maksudnya, misalkan seperti itu ya. Jadi misalkan seperti ini yang pernah diberi contoh, menurut saya kira contoh yang sudah dimengerti, yang dimaksudkan pragmatik. Misalkan ada kalimat, misalkan seperti yang pernah disampaikan, misalkan saya baru saja datang menyetir dari jauh. Ini maksudnya apa? Kalau secara sematik ya kita sudah jelas tahu bahwa yang bicara itu adalah maksudnya ya dia baru tiba, kemudian dia nyetir dari tempat yang jauh. Tapi kalau pragmatik itu kelihatan konteksnya, konteksnya misalkan kalimat sebelumnya, kalimat sebelumnya misalkan mengatak. Ada yang kalimat yang menyatakan bahwa kalimat misalkan, misalkan gini, misalkan ada pertanyaan, apakah kamu lelah? Atau misalkan gini, mungkin contoh yang lain juga yang mirip. Tolong misalkan belikan apa misalkan makanan, nah itu dia jawabnya, saya datang dari jauh atau maaf saya datang dari jauh. Itu maksudnya dia sebenarnya menolak karena dia lelah. Itu beranak pragmatik artinya lebih kompleks, karena butuh konteks. Begitu konteks yang jadi secara macam implisit sebenarnya dia. Implisit dia mengatakan dia itu sebenarnya lelah dan dia jangan sekarang atau jangan saya dulu. Seperti itu ya. Tapi kita masih, kita di pembicaraan untuk baik representasi kata ataupun representasi kalimat, kita itu semantik ya. Kemudian kata, kata itu biasanya merupakan salah satu unit teks yang terkecil yang biasa digunakan dalam kasi NLP. Ya meskipun juga kadang-kadang ini yang lebih kecil dari kata, yaitu kalau kita bicara morfologi, yang berarti pertemuan sebelumnya, tapi kata itu juga merupakan dalam banyak kasus, dalam banyak yang implementasi, kita menggunakan kata sebagai unit teks kecil. Kemudian representasi makna. Representasi makna itu seperti tadi, ada kata, ada kalimat. Di mana kalimat itu yang seperti di buku Space Language Processing dan di saya kira untuk representasi kalimat itu, salah satu yang populer adalah representasi logikal ya. Logikal yang dimana di sini, logikal representation atau juga ini hal yang sebut pandang lain adalah representasi yang formal, yaitu representasi yang standar, maksudnya yang artinya itu juga adalah yang lebih terstruktur, atau itu adalah ini juga dipelajari bukan hanya di NLP ya, tapi dipelajari di logika matematika. Juga di artificial intelligence, di artificial intelligence itu ada logik, ya logik, ada logik ya, disambil ada search, kemudian ada logik, kemudian ada learning ya, di sini ada logik. Nah ini seperti ini sebenarnya, dan ada di materi yang lain sudah disampaikan. Nah sekarang kita konsentrasinya adalah ke kata. Kita lihat kata, bagaimana merepresentasikan kata secara umum. Representasi kata, kalau sekarang kita lihat, untuk teks itu adalah terdiri dari huruf-huruf, ya ada huruf-huruf. Yang saya, artinya ini saya ya, saya kita udah tahu maksudnya saya, itu S-A-Y-A. Kemudian juga ada kata yang lain, sayang. S-A-Y-A-N-G, S-A-Y-A-N-G, sayang. Nah ini secara huruf-huruf, rangkaian huruf-huruf ini sebenarnya dekat. Ya, dekat. Jadi kita akan lihat nanti, representasi makna itu, apa dekat atau tidak, mungkin salah satu cara ukurnya gitu ya. Ini saya dengan sayang, ini sesuatu yang jauh, pengertiannya, maknanya yang jauh. Tapi rangkaian huruf-hurufnya, mirip artinya ini ditambah N-G saja. Sedangkan di sini, saya, S-A-Y-A dengan A-K-U. Di sini jauh, ininya distance, misalkan edit distance-nya lebih jauh. Tapi di sini secara maknanya dekat. Mestinya ini, saya dan aku, direpresentasikan yang representasinya mirip. Kalau di sini representasinya jauh kan, kalau diubur dengan misalkan edit distance jauh. Mestinya mirip. Kemudian juga, kalau ini adalah sinonim ya, sama-sama menyatakan saya atau aku gitu ya. Tapi di sini, misalkan contoh yang lain, ada raja, ratu. Ini memang bukan sinonim, tapi ini masih dekat juga, masih sama-sama, ya raja dan ratu itu penguasa, mungkin suaminya, istrinya, atau yang jadi penguasa itu seorang laki-laki, atau kemudian seorang perempuan. Ini dekat. Artinya di sini juga, harusnya representasi yang menyatakan raja dan yang menyatakan ratu itu dekat. Itu bagaimana? Kalau representasi yang bahasa Indonesia atau bahasa manusia secara umum, itu dengan rangkaian huruf-huruf, ini biasanya tidak dirancang atau tidak adanya itu tidak dengan rangkaian kata-kata yang mirip. Jadi distansinya bisa besar. Ini atar belakangnya adalah seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya, apa yang dimaksud dengan makna? Sebuah kata. Kita mencari makna dari mana? Ya, biasanya kita lihat kamus. Di kamus itu ada, biasanya ada demi-finish-nya. Kamus ini maksudnya biasanya kamus yang monolingual, kamus monolingual itu seperti misalkan KPBI. Kita lihat misalkan KPBI, kamu sebesar bahasa Indonesia, jadi kamus yang monolingual, bukan kamus yang memperjemahkan Indonesia-Inggris misalkan. Itu ada seperti misalkan ini, KPBI. Kita lihat, misalkan aku misalkan gini ya di sini. Ya aku. Aku itu maksudnya apa di sini? Aku itu adalah kata ganti orang pertama yang berbicara. Atau diri sendiri atau saya. Jadi ini ada pengertiannya, ada sinonimnya. Kemudian ini ada tesaurusnya juga. Ini ada tesaurusnya, itu sinolim. Tesaurus itu sinolim. Nah, ini adalah seperti itu. Contoh yang lain, misalkan salah satu kamus itu bahasa Inggris itu leksiko, misalkan yang sebagai pakai. Seperti misalkan contohnya car. Misalkan di sini. Nah, car di sini adalah pengertiannya di sini adalah sebuah kendaraan roda empat. Kendaraan darat roda empat yang apa-apa-apa gitu. Kemudian ada, misalkan contohnya, ini contoh penggunaan car itu. Contoh penggunaan kata car di dalam sebuah kalimat. Kemudian ada sinonimnya. Maaf, belajat apa ini? Ini ada sinonimnya di sini. Untuk pengertian itu ya. Ini sinonim. automobile, motor, mesin. Begitu. Jadi, kalau misalnya kita ingin mengetahui sebuah kata yang mungkin kita belum tahu, artinya kita lihat, kita lihat kamus monolingual seperti KPBI atau leksiko seperti ini. Kamus monolingual ya. Jadi, kita lihat di kamusnya ada definisi, contoh penggunaan, ada Thesaurus atau sinonimnya. Jadi, maknanya apa yang dilihat di situ? Jadi, meskipun penulisannya berbeda, rangkaian huruf-hurufnya, nanti kita akan tahu ada sinonimnya misalkan. Kemudian, bagaimana sebuah kata itu direpresentasikan untuk terkait dengan makna itu menggunakan pendekatannya Thesaurus ya. Thesaurus, di sini istilah Thesaurus atau ada yang mengatakan ontologi yang sederhananya. Jadi, ontologi itu adalah graf keterkaitan di mana ontologi kata misalkan antara kata atau antara istilah. Tetapi yang many to many. Tapi kalau di sini, wordnet ini adalah ini adalah pohon. Berupa pohon. Ya, untuk terutama untuk yang kata benda ya. Di mana kata benda itu biasanya kata yang paling banyak di sebuah bahasa itu berupa pohon. Berupa mohon di mana itu dibuat oleh ahli di mana di situ ada sense. Seperti halnya tadi ada sense juga. Ada KPBI di leksiko itu ada sense atau pengertian kata ya. Ada pengertian kata. Kita lihat untuk wordnet ya. Misalkan di sini bahasa Inggris yang udah wordnetnya udah lengkap. Kalau di bahasa Indonesia belum lengkap. Wordnet search. Ya, wordnet search di sini. Ada misalkan car. Ya. Di sini ada car. Ini ada ada pengertian katanya. Sense yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi, tata car itu bisa berarti adalah ini adalah pengertiannya, pengertian singkat. Istilahnya glossary atau disingkat gloss. Singkat gloss. Ini adalah pengertiannya glossary. Ini adalah maksudnya adalah pengertiannya yaitu car. Pengertian pertama itu adalah motor vehicle with four wheels dan seterusnya. Car. untuk pengertian kedua yang dalam tanda kurung ini adalah gloss atau glossary atau pengertian singkatnya. A wheeled vehicle adapted to the real. Jadi, ini ada rail-nya. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya ada lima di sini, di wordnet ini. Kemudian ada juga di samping sense di sini ada sinonimnya. Ini ada sinonimnya. Car yang pengertian pertama sinonimnya adalah gondola ini. Car yang pengertian kedua sinonimnya ini. Car yang kalimat, eh, kata yang pengertian ketiga sinonimnya ini gondola. Dan seterusnya di sini yang keempat ini yang kelima. Dan kemudian ada sinonimnya, ada pengertiannya tadi, ada sense ya. Kemudian keterkaitan dalam pohon kata di mana ini adalah namanya wordnet jadi ada network kata-kata di mana net ini adalah net yang sederhana network yang representasinya adalah bentuknya adalah pohon terutama untuk yang kalau nomina pohon yang lengkap tapi kalau bukan nomina seperti kata kerja itu pohon juga tapi pohonnya itu tidak nyambung tidak lengkap maksudnya tidak lengkap itu maksudnya gini kalau untuk kata benda semua kata benda ini ada menuju root yang sama menuju root yang sama ini ada root di sini kata benda apa misalnya di sini laptop nanti bisa nyambung sampai ke root kata benda apa air di sini bisa nyambung sampai ke root sampai yang abstrak sampai kata benda algoritma ini nyambung bisa ke root jadi bentuknya pohon ini untuk noun tapi kalau untuk yang bukan noun tidak ada rootnya bisa saja pohon-pohon kecil-kecil yang terpisah-pisah ini adalah net itu seperti itu kemudian ini dibuat oleh ahli dibuat oleh ahli contohnya seperti ini tadi ini dibuat oleh ahli bagaimana menentukan bahwa kar itu ada lima pengertian yang semuanya noun ada juga kalimat yang kata yang lain yang ada yang kata yang sama ada yang noun ada yang bukan noun itu ya nah kemudian bagaimana menentukan bahwa ini ada lima kemudian bagaimana menentukan ininya sinonimnya bagaimana menentukan glossary-nya nah itu dibuat oleh ahli ya secara diperbagi terus menerus tidak sekaligus jadi ini adalah untuk yang berdasarkan wordnet jadi artinya misalnya kita mempunyai sebuah kata disini ya kata kita mempunyai sebuah kata disini disini ini sebuah kata ini ya kata ini ya kata ini nah kemudian katakanlah misalnya kita dalam pohon ini ya dalam pohon ini kemudian diindeks yang ini diindeks kalau kata yang disini ini entity disini atas ada kata entity ini ada di pohon diindeks misalkan ini adalah apa indeksnya misalkan nol disini adalah misalkan misalkan 3.2 titik apa misalnya ada spesifik mengid id atau mengindeks di kata ini ya kata ini ya sehingga kita tahu bahwa misalnya sebuah kata dengan pengertian dalam pengertian tertentu seperti misalkan car disini car dalam pengertian yang pertama car dalam sense yang pertama itu di dalam pohon posisinya dimana sehingga kita tahu posisi posisi kata car yang pengertian satu dengan yang ini itu posisinya di dalam pohon seperti apa posisi tahu posisinya artinya secara makna ini kan balik lagi kita membahas representasi makna ya representasi makna artinya ternyata maknanya jauh antara kalimat ini dengan yang kata yang satu dengan yang lain ternyata ternyata ini dekat yang antara car dengan auto pengertian pertama dengan auto yang pengertian keberapa ini jadi gitu dengan adanya pengindekan kita jadi tahu bahwa representasi atau sebuah kata itu dia di dalam pohon yang pohon itu adalah makna ya disini ada pohon sekarang pohon itu tadi bisa jelaskannya pohon itu adalah ini adalah hubungan maknanya jadi kalau salah satu hubungan yang penting adalah is a car is a apa vehicle vehicle is atau road vehicle is a vehicle is a machine misalkan machine kemudian paling atas adalah entity semua noun itu entity ini adalah salah satu namanya adalah is a atau hypernym ada hypernym itu adalah yang atasnya induknya kalau anaknya itu hiponim kemudian ada relasi-relasi keterkaitan semantik yang lain inilah keterkaitan is atau hypernym dan ada keterkaitan yang lain jadi kita tahu ini contohnya adalah wordnet salah satu pendekatan representasi makna untuk kata adalah dengan wordnet artinya misalkan dibuat ID atau index seperti ini yang menunjukkan posisi di dalam pohon misalkan dia noun dan dalam pohon noun dia ada di mana seperti itu kemudian yang berikutnya adalah untuk prinsip distribusional gimana disini nanti kemudian biasanya direpresentasikan dalam vektor kalau tadi disini bisa direpresentasikan dalam vektor juga bisa tapi intinya adalah kata itu posisi di dalam pohon itu dimana tadi kita lihat bahwa dengan tesaurus wordnet itu ya yang tesaurus itu maksudnya wordnet itu perlu ahli dan pada kenyataannya misalnya bahasa Indonesia pun sejauh yang saya tahu itu belum dikembangkan wordnet yang komprehensif yang lengkap karena memang dibutuhkan upaya dari ahli artinya misalkan wordnet bahasa inggris sudah dibangun sejak lama dengan biaya mungkin yang lumayan dengan tim yang terus menerus nah kalau di kita saya tahu mungkin di tempat tempat lain atau bahasa bahasa lain apalagi bahasa daerah itu belum ada yang terus menerus mengalokasikan dengan biaya yang lumayan karena ada orang yang memang paham dia itu dialokasikan untuk pekerja secara jangka panjang atau tim dan lain-lain intinya adalah ada kesulitan kemudian ada yang disebut dengan kita menggunakan dengan pendekatan lain yang lebih praktis dan bisa hasilnya nanti bahkan lebih bagus merepresentasi merepresentasikan makna kata lebih bagus yaitu menggunakan prinsip distribusional dan ini didapatkan dari korpus tanpa harus ada proses dari ahli distribusional itu pada prinsipnya adalah sebuah kata itu maknanya maknanya secara relatif itu dekat dengan yang lain kalau lingkungannya dekat jadi seperti misalkan katakanlah contohnya apa misalkan contohnya misalkan contoh yang populer contoh yang populer yang saya ini ya contoh yang mirip-mirip dengan yang populer seperti misalkan kangkung kangkung iya sayur kangkung dengan sayur bayam kata kangkung dan kata bayam seperti misalkan mungkin kalau kita lihat kita lihat kangkung disini kita googling kangkung kemudian kita lihat penggunaan kata-kata kangkung kangkung itu kata-kata kangkung disini ini baik itu juga lihat dari yang sederhana disini judul-judul dari di youtube kemudian kata-kata yang disini di dalam sini kata kangkung kata kangkung kata kangkung kata kangkung ya kemudian juga ada kata bayam kita lihat kata bayam disini kata-kata bayam di dalam sini atau dari judul-judul artikel-artikel kalimat-kalimat itu mempunyai lingkungan yang mirip lingkungan itu maksudnya adalah konteks itu maksudnya adalah sebuah kalimat misalkan ini adalah kalimat ini kata sebelumnya kata sesudahnya kata sebelumnya kata-kata sebelumnya kata-kata sesudahnya kata-kata sebelumnya konteks baik itu sebelumnya maupun sesudahnya untuk kangkung dan bayam itu itu mirip dibandingkan dengan misalkan disini ada laptop disini laptop laptop untuk lingkungan laptop kata-kata yang ada kalimat yang mengandung kata laptop kalau kata lingkungan atau konteks yang mengandung kata laptop itu biasanya berbeda dengan konteks yang di kangkung konteksnya seperti misalkan kalau laptop itu misalkan ada informasi ada mouse ada keyboard ada pelajar misalkan ada gadget atau yang lain-lain tapi kalau kangkung disini misalkan ada bumbu ada resep ada apa dapat sambil sama dengan yang ini nah ini adalah prinsip atau hipotesa distribusional seperti itu sehingga kita merepresentasikan laptop merepresentasikan kangkung merepresentasikan bayan atau merepresentasikan sebuah kata secara umum kangkung itu dilihat konteksnya kalau konteksnya mirip itu artinya dekat ini apa representasinya representasinya dekat representasinya dekat kalau jauh antara dari kangkung itu representasinya dekat ini representasinya jauh representasi kalau misalkan digambarkan secara visual visual aja secara visual visual dua dimensi jadi visual dua dimensi itu seperti ini misalkan ini kangkung ini bayan kemudian ini laptop mungkin disini jauh jadi kalau nanti bentuknya itu bisa vektor kalau vektor misalkan gini ini vektor kalau misalkan dari asal ini vektor untuk kangkung untuk bayan untuk laptop di sini vektor ini artinya ada komponen yang ini komponen ini yang komponen X komponen Y nah ini menentukan vektor bagaimana menentukan vektor itu adalah dengan konteksnya dengan konteksnya ya jadi di sini biasanya kita dengan distribusional tersebut prinsip distribusional kemudian di implementasikan direpresentasikan dalam bentuk vektor vektor itu tentunya bukan dua dimensi saja itu kalau dua dimensi biasanya tidak cukup ini banyak dimensi banyak itu berapa misalkan 200 tidak sampai sampai banyak banget tidak sampai ribuan atau bisa ribuan juga nanti bisa lihat nanti ada yang ada yang sampai ribuan dan ada yang sedikit nanti akan kita lihat bisa ada yang ada yang ribuan bisa yang sedikit yang nanti lihat kalau yang dengan konting biasanya sampai banyak itu sedikit oke kemudian yang pertama adalah berdasarkan penghitungan ya berdasarkan penghitungan jadi kita lihat vektor itu kita melihatnya dari sudut tandang ada tabel kata dan konteks tabel dua dimensi dua dimensi pertama kata dimensi kedua konteks kata dan konteks kita lihat di sini ini ada tabel dua dimensi ini adalah sebuah kata misalkan disini adalah kata bayam disini ya bayam disini kemudian ini adalah konteksnya konteks 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 itu adalah maksudnya bayam itu ada dalam dalam untuk korpus ya untuk di korpus di ada dia di kalimat-kalimat kalimat ada di banyak kalimat atau bayam itu dia di konteksnya dimana saja kemudian dicari nanti disamerikan bahwa dia itu ini faktornya dalam konteksnya ini konteks pertama konteks kedua konteks maksudnya konteks itu misalkan yang kita pakai adalah kata konteks ini adalah kata juga disini adalah kata kata bayam ini konteksnya itu himpunan kata ini itu himpunan kata himpunan himpunan kata disini ini lengkapnya adalah vocabulary himpunan kata ini lengkapnya adalah vocabulary apa yang disebut dengan vocabulary vocabulary itu adalah kosa kata kosa kata itu dinyatakan dengan misalnya kata-kata di dalam kamus kata-kata di dalam kamus ada berapa bahasa Indonesia misalkan katakanlah kita ambil 50 ribu jadi ini ada 50 ribu kata 50 ribu dimensi 50 ribu kata konteksnya ada lima ribu ribu disini bayam ini direpresentasikan dalam vektor yang vektor ini adalah vektor kata-kata kalau dia banyak di dalam konteks misalkan bayam itu dengan resep ini ada ya atau satu misalkan atau diisi angka nanti diisi angka pakai mengisinya pakai ini atau pakai ini pakai angka diisi angka berapa misalkan 0 sampai 1 kalau enggak ada konteksnya jarang bayam dengan misalkan algoritma dia 0 ya bayam dengan yang lain ada sendok mungkin ada tapi lebih sedikit tapi bayam dengan misalkan dengan vektor mungkin 0 dan seterusnya seterusnya ini 50 ribu ya jadi disini salah satu sifatnya kalau menggunakan penghitungan atau counting disini panjang vektornya bisa vocabulary sepanjang vocabulary sebuah bahasa untuk bahasa Indonesia mungkin katakanlah 50 ribu dan kebanyakan 0 0 0 0 karena kan baru 50 ribu kata yang berkaitan dengan bayam kan kebanyakan kan tidak terkait tidak konteks tidak dalam kalimat yang mengandung atau di sekitar bayam itu tidak ada kata handphone kata kapel atau mungkin ada kursi ada buku ada macam-macam itu enggak atau sangat jarang sehingga angkanya kecil bahkan 0 sehingga disini sifatnya adalah vektornya ini adalah sifatnya biasanya adalah panjang 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 itu lamanya nanti pendek kalau yang menggunakan learning itu pendek panjang dan karena panjang ini terkait dengan panjang panjang itu sepanjang apa sepanjang vocabulary misalkan 50 ribu vektornya sepanjang 50 ribu dan banyak kosongnya karena itu dikatakan sparse banyak nolnya sparse ini adalah salah satu karakteristik vektor yang menggunakan implementasi representasinya menggunakan counting yang menggunakan counting seperti itu counting itu ini artinya suatu kelemahan ini suatu kelemahan panjang dan sparse itu sekelemahan karena kelemahan itu dari sisi efektivitas artinya nanti jadi kurang akurat untuk menyatakan makna kemudian dari sisi efisiensi efisiensi itu karena panjang sehingga prosesnya jadi komputasi lebih lama kenapa seperti itu karena kan kalau ruang dua dimensi artinya kalau ini misalkan dua dimensi kan bisa dekat-dekat lebih dekat kalau dua dimensi misalkan dalam layar ini kan dua dimensi tapi kalau tiga dimensi dalam ruang empat dimensi itu bisa jadi lebih berjauh-jauhan jadi artinya secara efektivitas dan juga komputasi efisiensi karena panjang itu kurang menguntungkan jadi ini dapat dianggap sebagai kelemahan ini untuk menghitung di sini isinya di sini di komponen vektor itu isinya bagaimana caranya misalkan 0-1 menggunakan TF-IDF kemudian akan kita lihat ternyata TF-IDF itu kurang bagus hasilnya kurang natural kemudian menggunakan apa yang dicobat dengan PPMI menggunakan prinsip point waste mutual information menggunakan probabilitas ini yang lebih akurat lebih natural lebih akurat artinya juga lebih dipilih menggunakan PPMI ini ini adalah menggunakan penghitungan nah kemudian berdasarkan proses pembelajaran proses learning menggunakan neural network yang sederhana menggunakan prinsip supervised learning namun sebenarnya yang diambil itu adalah bukan prediksi kalau supervised learning itu kan biasanya memprediksi memprediksi seperti misalkan misalkan opinion mining ataupun juga yang lain-lain lain-lain seperti misalkan machine translation yang akan kita pelajari atau klasifikasi tapi yang disini diambil di supervise learning menggunakan neural network dimana neural network begitu ada bobotnya yang matriks yang diambil yang diambil adalah bobotnya atau lebih tepatnya lagi adalah matrix vektor nanti matrix bobot diambil sebagai representasi untuk kata-kata jadi untuk detilnya bisa lihat di video yang tadi yang sudah saya sampaikan yang tadi yang di mana tadi ya disini ada atau juga yang secara agak singkat juga disini vektor semantik disini ringkasan disini dan juga ada yang bagian dipredit disini ini ringkasannya disini ada predik disini ya secara intinya adalah ini menggunakan cara sederhana kemudian narunan sederhana hanya satu hidden layer dan tidak dengan fungsi aktifasi jadi seperti mengkopi saja mengkopi saja ini ada ini ada input layer ini ada input layer ini ada input layer yang sama-sama vocabulary disini vocabulary dari sebuah bahasa kemudian anda input layer eh apa hidden layer yang hidden layer itu ingin menyatakan kita akan dinyatakan vektornya ini hidden layer yang vektornya dalam panjangnya berapa kalau tadi yang menggunakan counting tpdf atau menggunakan ppmi itu kan bisa 50 ribu panjang vektornya kalau disini nah kita tergantung dari ini dari hidden layer kita set berapa nah ini ini nah ini adalah disini yang garis-garis ini nanti bobot itu di dalam sini ini sebuah matrix ini adalah kata kata misalkan saya disini nah ini adalah dengan garis-garis ini artinya bobot nya disini intinya seperti itu nah kemudian yang sangat menarik sebuah inovasi yang sebenarnya sesuatu yang sederhana tetapi artinya itu inovasi yang terobosan yang besar karena ternyata dengan menggunakan cara yang sederhana bisa dilakukan ya cara sederhana seperti ini dan dengan menggunakan supervised learning yang namanya supervised learning itu kan butuh data training yang ada labelnya nah disini labelnya itu menggunakan trik sederhana dimana label itu diambil secara otomatis dari teks tanpa ada upaya manual secara otomatis jadi kita lihat tadi ini kan menggunakan prinsip distribusional atau hipotesa distribusional hipotesa distribusional itu kan misalkan sebuah kata ya ini sebuah kata disini ini dalam konteksnya disini kata kita disini yang targetnya istilahnya atau kata yang ingin kita cari ininya atau sektornya ini adalah konteksnya ya ini konteksnya disini seperti ini nah ini kan misalkan kita ingin mencari ini artinya label kelasnya katakanlah seperti itu ini adalah sekitarnya ini otomatis kan bisa dicari kan diambil tinggal diambil aja tanpa kita perlu menganotasi tapi udah ada artinya ini adalah ini adalah konteksnya ini adalah seperti misalkan ini jadi nanti ada ada dua ini ya apa apa dua pendekatan yang dicari adalah apa disininya atau dicari kita ketahui disini cari konteksnya itu adalah menggunakan neural network sederhana yang sekarang adalah dengan salah satu ininya adalah word to fact yang salah satu yang perintisnya adalah word to fact jadi ada word to fact itu adalah perintisannya dari situ dari word kemudian diubah menjadi vektor dengan cara prinsipnya seperti ini kemudian ada yang lain-lain lebih di ini ada pengembangan pengembangan yang lain termasuk dengan konteks ya tadi ada konteks disini tapi kita tidak bahas disini ada konteks nya disini ada konteks wala wala representation bisa dilihat konteks wala itu intinya adalah kalau menggunakan neural network adalah yang pretraining kemudian yang terakhir itu adalah kita mempunyai model atau pendekatan menggunakan tesaurus wordnet kita menggunakan distribusional dengan cara penghitungan tf-idf dengan penghitungan menggunakan ppmi atau mungkin yang lain dihasilkan vektor ya kemudian juga dihasilkan dengan cara proses pembelajaran misalkan word to fact bagaimana mengukur secara umum representasi atau pendekatan untuk menghasilkan representasi makna kata tersebut yang salah satunya adalah atau kita kita ini ya kalau mengukur itu biasanya ini dapat dianggap sebagai kata-kata sebagai pra-proses sebenarnya menghasilkan menghasilkan representasi makna kata itu pra-proses nah ini untuk sebuah pra-proses bias itu kita bisa mengukur untuk metodenya atau mendekatannya dengan ember dengan intrinsic atau dengan extrinsic 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 itu artinya task base tasknya apa digunakan untuk apa kan kita kan kita disini menghasilkan pra-proses ini menghasilkan representasi makna kata dan makna itu sebagai input untuk task tasknya kan bisa macam-macam ada opinion mining ada klasifikasi apa klasifikasi apa machine translation kemudian information extraction kemudian ada summarization misalkan task-task NLP disini artinya menggunakan menggunakan kata atau teks yang mengandung kata-kata tersebut ini artinya extrinsic itu mengevaluasi pendekatan menggunakan tesaurus wordnet atau menggunakan distribusional TFIDF distribusional PPMI atau menggunakan distribusional menggunakan network embedding itu apa diukur berdasarkan tasknya task tertentu masing-masing misalkan task untuk bandingannya task machine translation semua ini berdasar kemudian ada intrinsik intrinsik itu artinya kita tidak sampai ke task jadi disini kalau kita gambarkan ini adalah proses ini input raw nya ini input raw nya jadi teks misalkan gitu nah kemudian ini masih berubah kata-kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nah kemudian disini dihasilkan diberaproses disini salah satunya adalah disini tidak berubah kata-kata tapi tidak berubah kata-kata yang berubah Indonesia tapi sudah berubah kata-kata kita ini dalam faktor-faktor disini misalkan atau kalau misalkan menggunakan wordnet tadi mungkin ID misalkan gitu ya nah kemudian disini adalah prosesnya prosesnya itu adalah tasknya itu ya tasknya bisa disini ada ada mesin translation ada opinion mining ada yang lain-lain lain lain-lain macam-macam nah ini adalah kalau ekstensif disini ngukurnya disini berapa performansinya untuk jenis-jenis proses yang berbeda dalam hal ini adalah representasi semantik yang semantik makna yang berbeda-beda kemudian intrinsic kalau intrinsic itu cukup disini ngukurnya ya kita tidak tidak menggunakan tas jadi lebih sederhana yang dapat dikatakan ya kelemahannya kalau intrinsic artinya mungkin sebenarnya untuk tas yang berbeda bisa relatif ini apa perbedaannya itu berbeda ya untuk membandingkannya bisa tidak sama tapi disini keuntungannya kalau intrinsic adalah kita tidak perlu menyediakan ini dan kita bisa bisa langsung disini aja langsung ini dengan cara bagaimana dengan cara intrinsic untuk pengukuran dengan pengukuran kesamaan 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 makna kata atau lebih tepatnya lagi atau lebih secara umum sebenarnya keterkaitan ya keterkaitan keterkaitan itu kalau kesamaan itu antara sepeda gunung dengan sepeda on road itu kan sama-sama sepeda itu masih seperti serupa tapi tak sama semacam gitu jadi seperti misalkan antara mobil dengan sepeda atau helikopter dengan sepeda itu masih ada kesamaan kendaraan tapi kalau disini keterkaitan itu lebih umum jadi seperti misalkan antara misalkan mata dengan kacamata ya itu kan berbeda itu kan mata itu kan organ tubuh manusia organ tubuh makhluk hidup ya kemudian kalau kacamata itu adalah alat atau ya untuk mata manusia ya kesamaannya sangat jauh sangat jauh sekali kesamaannya tidak sama tapi keterkaitannya sangat terkait sangat dekat nah disini kesamaan ini dibandingkan dengan goal standar goal standar itu adalah artinya yang dihasilkan oleh manusia kita lihat contohnya disini ada contohnya disini kita lihat disini aja dari bukunya ini ya goal standar itu adalah yang sudah dihasilkan oleh manusia jadi secara manusia itu kan yang paling tahu bahasa manusia yang tahu bahasa manusia misalkan disini yang bawah-bawah udah kesini ini atau misalkan misalkan goal standar itu adalah misalkan what istilahnya what sim ini yang lama ya sim 353 ini 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 diberi nama what sim similarity ketik sebanyak 353 pasang kata disini misalkan contohnya ini pakai ini aja ini 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 ya disini ya disini klik ini aja ya antara kata satu dengan kata dua kata satu dengan kata dua kata satu dengan kata dua ini kesamaan atau sebenarnya keterkaitan ini juga tentunya subjektif yang namanya subjektif ini antara misalkan kap dengan kave seberapa rangenya antara 0 sampai 10 misalkan menurut manusia karena manusia itu adalah yang terpaling tahu ini adalah yang disebut dengan gold standar artinya dibuat oleh manusia dibuat oleh manusia gold standar artinya skor ada skor skor kesamaan atau lebih lebih umumnya lagi keterkaitan seperti tadi ini kalau jaguar dengan cat mungkin kesamaan sama-sama binatang yang berkaki empat dan masih satu family misalkan tapi antara misalkan cup dengan kafe yang kopi dengan cangkir itu kan jauh dengan ini dengan dekat keterkaitan nah ini kita lihat ya dibandingkan dengan gold standar kemudian mengukur efektivitasnya dengan korelasi apa yang dibuat dengan korelasi korelasi itu adalah disini menurut misalkan word to fact menurut word to fact disini antara cup dengan kafe ini nilainya berapa menurut gold standar artinya dibuat oleh orang nilainya berapa itu dibuat korelasinya jadi disini ya kita buat misalkan misalkan seperti ini 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 ada kata pertama sepasang kata kata kedua ini skor skor menurut sebuah pendekatan misalkan yang tadi TF-IDF kemudian dibandingkan dengan yang gold standar artinya word SIM 353 tadi word SIM 353 ini adalah misalnya seperti ini ini ada berapa pasang kata misalkan ada katakanlah disini ada 500 bukan 500 ini ada 353 353 pasang kata disini menurut model menggunakan TF-IDF disini berapa disini angkanya 0 sampai 10 misalkan ya kemudian disini menurut gold standar berapa ini dicari korelasinya dua ini ya korelasi korelasi saya kira korelasi di statistik saya kira sudah dipelajari korelasi semakin tinggi korelasinya semakin bagus korelasi itu bisa minus 1 sampai 1 ya sekiranya seperti itu secara garis besar ininya apa ringkasannya silahkan mungkin ada komentar pertanyaan oh oh iya pak saya mau nanya kan tadi kalau rata-rata si NLP itu kebanyakan lebih ke bahasa manusia ya pak ya nah kalau buat si source code sendiri itu sudah ada golden standarnya belum sih kayak mulai dari word to fake nya atau yang lainnya gitu pak iya saya kurang mengikutin ya saya tidak explore itu ya saya enggak tahu pasti mungkin ada mungkin tidak saya enggak tahu pasti mungkin kemungkinan sih ada saya menduga saya enggak 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 tahu tapi sebenarnya karena mendapatkannya sesuatu yang relatif mudah jadi kemungkinan sih kemungkinan ada tapi saya belum explore gimana menurut barisan anas ya iya pak ada anak mungkin udah explore udah ada kalau saya sejauh saya explore sih rata-rata masih dikit ke arah bahasa manusia masih ya saya juga tahu itu karena saya kebetulan saya itu juga NLP yang di subscribe gitu iya iya saya maaf saya belum ekspor kesitu kan untuk bahasa yang bahasa manusia mungkin barangkali ada yang lain yang tahu yang ditanyakan anas ya saya kira kalau pun misalkan belum nemu kan ada juga yang TA yang kemudian mencoba untuk membuat sendiri faktornya ya untuk bahasa manusia untuk domain tertentu untuk bahasa Indonesia yang jadi saya kira kalau dibuat sendiri sepertinya yang satu yang memungkinkan tapi kalau sudah ada yang dalam jumlah yang dengan korpus yang besar yang lebih representatif sehingga bagus juga sebenarnya kalau sudah tahu bisa disampaikan disini yang kasih sebelumnya silakan yang lain ada komentar pertanyaan ya mohon nanti disimak juga penjelasan yang lebih panjang video-video yang saya tunjukkan tadi ada pertanyaan enggak komentar ya mungkin kalau tidak ada ya saya kira cukup disini ya terima kasih semuanya semoga bermanfaat lantar semua sehat selalu insyaallah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak terima kasih